Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa peserta mata kuliah Dasar-dasar perlindungan tanaman jurusan produksi pertanian Politeknik Negeri Jember Baiklah, pada video pembelajaran kali ini Saya akan menjelaskan salah satu topik bahasan mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman Yaitu klasifikasi HEMA Langsung saja ke topik bahasan Menurut sejarah, pada awalnya klasifikasi Tujuannya adalah untuk mendesain pengelompokan Atau pengelompokan hewan dan tumbuhan Berdasarkan ciri tertentu Kedalam sebuah sistem klasifikasi Berdasarkan penggolongan tersebut Kemudian dilakukan pemberian sebuah nama Sehingga dapat dilakukan studi lebih lanjut Nah, sejarah kemudian Klasifikasi modern tidak hanya memberikan nama dan penggolongan saja Tetapi mempelajari hubungan antar organisme tersebut Meliputi Satu, data ekologi Yang kedua, sitologi Yang ketiga, biogeografi Yang keempat, aspek genetika Dan yang kelima, aspek-aspek yang lain Sistem klasifikasi modern ini Disebut dengan taksonomi Yang biasa dikenal sampai saat ini Klasifikasi merupakan roadmap yang sistematik Untuk mengidentifikasi organismo Taksonomi merupakan salah satu dasar paling penting Dalam pengendalian hayati Dan merupakan kunci semua bidang penelitian Yang berhubungan dengan masalah pengendalian hayati Mengapa demikian? Yang pertama Hal ini karena ilmu taksonomi Tidak hanya mempelajari deskripsi spesies Dan mengelompokkan spesies Berdasarkan ciri tertentu saja Tetapi ilmu taksonomi Juga mempelajari ilmu ekologi Biogeografi Genetika Suatu spesies Bisa diambil contohnya Ketika ada suatu kasus Ledakan populasi suatu hama di suatu daerah Maka seorang peneliti Dengan mudah mengenali hama tersebut Dan mengenali taksa berdasarkan ciri tertentu Misalnya ciri morfologi Sehingga dapat diketahui ekologi Biogeografi Kekerapatan hama tersebut Dan dapat dilakukan tindakan Pengendalian secara efektif dan efisien Klasifikasi makhluk hidup Berdasarkan persamaan yang dimiliki Persamaan dari beberapa makhluk hidup Yang memiliki ciri-ciri Dan pola hidup yang sama Sehingga dapat dikelompokkan Dalam jenis yang sama Dasar klasifikasi makhluk hidup yang kedua Adalah klasifikasi makhluk hidup Berdasarkan perbedaan yang dimilikinya Yang ketiga Klasifikasi makhluk hidup Berdasarkan ciri morfologi Dan ciri anatomi Dasar klasifikasi makhluk hidup Berdasarkan ciri biokimianya Misalnya menggunakan pengkode enzim DNA atau protein Dasar klasifikasi makhluk hidup yang kelima Berdasarkan manfaat Berdasarkan manfaat organisme tersebut dalam lingkungan Berikutnya adalah manfaat klasifikasi makhluk hidup bagi manusia Jadi disini Klasifikasi Manfaat klasifikasi secara antroposentris Manfaat yang pertama adalah Klasifikasi memudahkan manusia dalam mempelajari makhluk hidup Yang sangat beraneka ragam Yang kedua Klasifikasi memudahkan untuk melihat hubungan kekerabatan antar jenis makhluk hidup Untuk tujuan klasifikasi makhluk hidup Ada empat Yang pertama Mengelompokkan makhluk hidup Berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh spesies tersebut Yang kedua Mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup Untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain Yang ketiga Mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup Yang keempat Memberi nama makhluk hidup Yang belum diketahui Atau Belum memiliki nama Selanjutnya saya akan menjelaskan Nomenklatur Apa yang dimaksud dengan nomenklatur itu Nomenklatur merupakan Pemberian nama Yang merupakan Salah satu bagian yang sangat penting dalam sistem klasifikasi Menggunakan nama ilmiah Atau Scientific name Sehingga tidak membingungkan Karena Satu spesies Memiliki nama daerah yang berbeda Untuk penggunaan Scientific name ini Menggunakan sistem Binomial nomenklatur Yang menunjukkan Untuk Nama Untuk kata pertama Merupakan Genus Nama terakhir Menunjuk Spesies Contoh Hema Spodoktera litura Genusnya Adalah Spodoktera Spesiesnya Spodoktera litura Selanjutnya adalah Hierarki Taksa Hierarki Taksa Merupakan Urutan Taksonomi Meliputi Kingdom Film Kelas Ordo Family Genus Dan yang terakhir adalah Spesies Sebagai contoh Klasifikasi Spodoktera litura Adalah sebagai berikut Kingdomnya Animalia Filmnya Arthropoda Spodoktera litura Masuk kelas Insekta Ordo Lepidoptera Family Noctuide Genusnya Spodoktera Spesiesnya Spodoktera litura Berikut merupakan Penjelasan Hierarki Taksa Yang pertama Kingdom Kingdom merupakan Tingkatan takson Tertinggi Malukidup Kebanyakan Ahli biologi Sependapat bahwa Makhluk hidup di dunia ini Dikelompokkan menjadi Lima Kingdom Kelima Kingdom tersebut Antara lain Monera Protista Fungi Plante Dan Animalia Animalia Untuk tingkatan hierarki takson di bawah kingdom Yaitu Film Film merupakan Kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari kingdom atau divisi Untuk kelas Kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari film Untuk Ordo Takson di atas family Untuk hierarki taksa family Takson di atas genus Biasanya satu family Terdiri dari beberapa genus Kemudian hierarki taksa yang berikutnya adalah genus Genus merupakan Kelompok takson di atas spesies Sekelompok spesies Yang berhubungan erat Satu dengan yang lain Untuk hierarki taksa Yang terakhir adalah spesies Spesies merupakan Tingkatan takson paling rendah Individu dalam satu populasi Dapat kawin Antara spesies itu Dan menghasilkan progeni yang normal Berikutnya adalah Langsung masuk ke intima tadi adalah Klasifikasi kingdom animalia Bisa dilihat di Layar Bahwasanya Hama merupakan termasuk kingdom Animalia Kemudian dia Kingdom animalia ada dua Pengelompokan Radial dan Bilateral Untuk Kedudukan Hama sendiri Yaitu menempati Askelmintes Arthropoda Molusca Dan Kordata Yang pertama Saya akan menjelaskan Film Molusca Film Molusca ini Salah satu film Dari kingdom animalia Yang banyak Merusak Tanaman Jadi dari film Molusca Yang pertama Mempunyai ukuran Dan tubuh yang Bervariasi Yang kedua Mempunyai tubuh lunak Dan tidak berluas-luas Yang ketiga Merupakan triploblastik Selomata Yang keempat Merupakan hewan Invertebrata Atau Tidak mempunyai Tulang belakang Yang kelima Hidup di air dan Di darat Yang keenam Mempunyai cincin Syaraf Yang merupakan Sistem syarafnya Yang ketujuh Film Molusca Memiliki organ ekskresi Berupa Nefridia Mempunyai Radula Bersifat Hewan Heterotroph Dan Tubuhnya Terdiri dari Kaki Masa visceral Dan mineral Ciri film Molusca Yang lain Adalah Dia termasuk Hewan Hermaprodit Yaitu Mempunyai Dua jenis Kelamin Dalam Satu tubuh Ciri yang lain Adalah Tubuhnya Terdiri Atas Kaki Muskular Dengan Kepala Yang berkembang Beragam Menurut Kelasnya Yang bertindak Sebagai hama Dari Film Molusca Ini Yang pertama Parmarion Pupilaris Akatina Vulica Dan Pomase Canaliculata Untuk Film Core Data Memiliki Ciri Hewan Fertebrata Yang kedua Mempunyai Kolom Sejati Ciri Yang ketiga Letak Sistem Saraf Pada Sisi Dorsal Yang keempat Jantung Terletak Pada Bagian Ventral Yang kelima Sistem Pencernaan Dan Darah Mengalir Dari Anterior Keposterior Melalui Pembuluh Dorsal Hama Yang tergolong Dalam Film Cordata Adalah Ratus Ratus Dan Calus Cirrus Notatus Untuk Yang berikutnya Adalah Film Arthropoda Ciri Yang pertama Tubuhnya Bilateral Simetrik Tubuh Bersegmen Memiliki Eksoskeleton Yang kuat Sistem Syarafnya Berupa Ganglion Anterior Dan Sepasang Tali Syaraf Berganglion Yang bertindak Sebagai Hama Dalam Film Ini Adalah Kelas Insekta Yang akan Dipelajari Berikutnya Berikut ini Karakteristik Dari Film Dari Kelas Insekta Insekta Merupakan Spesies Serangga Yang jumlahnya Paling Dominan Di antara Spesies Hewan Yang lain Dan Para Ahli Serangga Atau Entomologis Memperkirakan Bahwa Lebih dari 800 ribu Spesies Telah Dideskripsikan Dan Diberi nama Sampai Tingkatan Spesies Dan Sampai Saat Ini Masih Ada Jutaan Spesies Serangga Yang Belum Diberi Nama Dan Dideskripsikan Dan Dari Urayan Disini Bisa Ditarik Kesimpulan Bahwa Populasi Serangga Mendominasi Spesies Kingdom Animalia Yang Lain Sekarang Timbul Pertanyaan Mengapa Populasi Serangga Dominan Yang Pertama Karena Ukuran Tubuhnya Kecil Dan Memiliki Daya Reproduktif Yang Tinggi Yang Kedua Memiliki Sistem Indra Dan Neuromotorik Yang Baik Yang Ketiga Stadium Dewasa Memiliki Sayap Mengapa Ini sangat Penting Bagi Keberlangsungan Kehidupan Serangga Karena Dengan Adanya Sayap Fungsinya Untuk Menghindari Predator Dan Mengeksploitasi Habitat Dan Sumber Daya Yang Baru Alasan Yang Keempat Karena Serangga Mengalami Metamorfosis Dilengkapi Dengan Kemampuan Beradaptasi Yang Baik Dan Tubuhnya Dilengkapi Dengan Exoskeleton Sehingga Mencegah Kehilangan Air Penguat Rangka Tubuh Dan Memberikan Kekuatan Mekanik Ciri-ciri Anggota Kelas Insekta Yang Pertama Bagian Luar Tubuh Tertutup Oleh Lapisan Yang Keras Yang Kedua Ciri Yang Paling Penting Untuk Membedakan Anggota Kelas Insekta Dengan Yang Lain Tubuh Terdiri Atas Tiga Segmen Yaitu Kepala Torak Dan Abdomen Yang Ketiga Kaput Memiliki Satu Pasang Antena Satu Pasang Mandibula Memiliki Maksila Dan Labium Serta Memiliki Mata Faset Dan Oseli Ciri Yang Tidak Kalah Penting Adalah Ciri Yang Keempat Memiliki Tiga Pasang Tungkai Depan Tengah Belakang Pada Bagian Abdomen Tidak Memiliki Tungkai Misalnya Pada Fase Larva Anggota Ordo Lepidoptera Berikutnya Adalah Peran Serangga Bagi Manusia Yang Pertama Tentu Saja Serangga Sebagai Penyerbu Tanaman Yang Kedua Serangga Sebagai Penghasil Produk Misalnya Madu Sutra Yang Ketiga Serangga Bersifat Entomofagus Bertindak Sebagai Predator Dan Parastoid Yang Keempat Serangga Pemakan Bahan Organik Yang Kelima Serangga Pemakan Gulma Yang Keenam Yang Tidak Kalah Penting Adalah Serangga Sebagai Bahan Penelitian Karena Kita Posisi Kita Ada Di Lingkungan Akademisi Maka Serangga Merupakan Salah Objek Yang Sangat Penting Untuk Dilakukan Sebuah Penelitian Dan Pengkajian Lebih Dalam Kemudian Kerugian Serangga Kerugian Serangga Dari Sisi Manusia Yang Pertama Serangga Sebagai Perusak Tanaman Tentu Saja Karena Dia Sebagai Hama Yang Kedua Serangga Sebagai Perusak Produk Dalam Simpanan Atau Hama Gudang Yang Tiga Serangga Sebagai Faktor Penyakit Berikut ini Adalah Bagian Klasifikasi Serangga Yang Bertindak Sebagai Hama Ada 27 Ordo Yang Harus Dipelajari Tetapi Yang Berperan Sebagai Hama Dan Natural Enemy Yang Perlu Diketahui Dan Dipelajari Adalah Anggota Dari Ordo Ortoptera Isoptera Hemiptera Homoptera Odonata Koleoptera Heimenoptera Lepidoptera Diptera Dan Tisanoptera Yang Pertama Adalah Ordo Ortoptera Ciri Khasnya Pada Sayap Memiliki Ciri Sayap Depan Panjang Menyempit Biasanya Mengaras Seperti Kertas Atau Tekmina Sayap Belakang Lebih Lebar Dan Membraneus Contoh Spesies Falanga Negricornis Berikutnya Ordo Isoptera Ciri Khasnya Anggota Dari Ordo Ini Ada Yang Bersayap Dan Tidak Jika Memiliki Sayap Memiliki Dua Pasang Sayap Tipis Yang Bentuknya Memanjang Dan Ukurannya Sama Termasuk Serangga Sosial Dengan Adanya Pembagian Tugas Atau Kasta Untuk Ordo Hemiptera Dari Namanya Hemi Setengah Untuk Mengingatnya Pteron Sayap Jadi Pangkal Sayap Depan Setengah Tebal Dan Bagian Ujungnya Membraneus Atau Transparan Atau Yang Biasa Seragam Seragam Pteron Sayap Sehingga Bisa Diartikan Insekta Bersayap Sama Serangga Dewasa Ada Yang Bersayap Dan Tidak Jika Bersayap Sayap Depan Lebih Besar Dan Panjang Daripada Sayap Belakang Ada Yang Sayap Bentuknya Membraneus Dan Ada Yang Tertutupi Bahan Seperti Tepung Serangga Yang Termasuk Ordo Hemiptera Adalah Astegopteric Nipe Dan Kokus Viridis Untuk Ordo Ordonata Nah Ini Merupakan Salah Ordo Yang Termasuk Natural Enemy Karena Dalam Ordo Ini Sifat Dari Anggota Ordo Ini Merupakan Bagi Predator Ciri Khasnya Memiliki Alat Mulut Bergegi Sayap Depan Dan Belakang Hampir Sama Ukuran Dan Bentuk Tipis Memiliki Venasi Yang Sangat Banyak Untuk Ordo Berikutnya Yaitu Ordo Koleoptera Koleo Koleo Yang Memiliki Sayap Depan Keras Tebal Dan Tanpa Vena Berfungsi Untuk Melindungi Sayap Belakang Yang Sifatnya Membraneus Sayap Belakang Lebih Panjang Daripada Sayap Depan Contohnya Adoretus Ordo Berikutnya Yaitu Ordo Haimanoptera Ciri Khasnya Memiliki Dua Pasang Sayap Seperti Selaput Memiliki Banyak Vena Dan Sayap Depan Lebih Besar Daripada Sayap Belakang Ciri Ordo Ini Adanya Propodium Propodium Merupakan Ini Propodium Pada Agro Ekosistem Banyak Anggotanya Bertindak Sebagai Natural Enemies Contohnya Apis Indica Cilocopal Latipes Yukopilia Semaragdina Untuk Ordo Lepidoptera Nah Ini Pada Fasa Larva Sangat Merusak Petani Untuk Mengingatnya Adalah Lepido Lepido Itu Sisi Pteron Sayap Insekta Memiliki Sayap Ditutupi Oleh Sisik Sayap Belakang Biasanya Ukurannya Lebih Kecil Daripada Sayap Depan Contohnya Fasa Larva Sepodoptera Litura Untuk Ordo Diptera D Artinya Dua Pteron Sama Dengan Sayap Sehingga Bila Diartikan Insekta Bersayap Dua Dan Sifatnya Membranius Sayap Belakang Mengalami Reduksi Menjadi Halter Penekannya Pada Halter Fungsinya Untuk Keseimbangan Pada Saat Terbang Contoh Hamanya Adalah Drosopila Melanogaster Ordo Thaisanoptera Ciri khasnya Insekta Yang memiliki Sayap Rumbai Dengan Rambut Yang Panjang Ada Yang Bersayap Dan Tidak Jika Organisme Yang Termasuk Ordo Thaisanoptera Bersayap Jumlahnya Dua Pasang Sangat Panjang Dan Ukurannya Sempit Contoh Hamanya Trips Tabaji Demikian Pembelajaran Untuk Klasifikasi Hema Bisa Diakhiri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai